assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi semoga semuanya official teman-teman hari ini sore hari ini kita berada di loket Pak D Kumis di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 teman-teman ya sudah Pak Kumis selalu pola agen loket sini ya di sini ada spesial hari ini ada Sari Harum Angkatan Sore Sari Harum Angkatan Sore ini mengisi trip Palembang Bandung ya ini tadi ada penumpang 20 orang nelfon Pak Kumis teman-teman mau berangkat ke Bandung jadi ini dikontek ke Sari Harum Sari Harum menerima 20 penumpang dari loket Pak D Kumis tujuan dan Bandung Sore ya aja unitnya yang dipakai dari Harum jb2 single glass tentunya jb2 single glass menggunakan sasis Mercy 1626 ini ya dan menggunakan kelas eksekutif kelas 243 eh 3434 like rest dapat bantal pakai pakai selimut juga ya kalau gini dingin kan 10 orang 10 orang lagi teman-teman yang kurang berarti udah tiba-tiba sepuluh orang dimilakan 20 ya juga ya batnya Z 78 14 da 2 yang sudah datang kerawang orang berapa Sari Harum Putra Perkasa Ustaz ya ya kru-kru-nya wajah hitamnya ada yang ada yang turun di kerawang juga yang lebih bedek cuman ya nah ini bagian dari kanan bus ini livery-nya Sari Harum seperti ini ya dan ini kalau salah mau di koreksi teman-teman ya ini unit yang dulunya warna hitam ya Nah jadi repen atau dicet ulang gitu jadi warna putih seperti ini diseragamin ya ada smoking roomnya di belakang nih smoking room sama WC ini 1626 Oh padara raya mandiri ini suara mesinnya ya masih enak Mercy 1626 ini ada Gunung Gumarang Jaya restu Wow dengan wadi jet cleaner auto Ibu Zen di mau berangkat nih kayaknya kebiner ini Gumarang Jaya nih sekarang sudah menetap di Palembang ya perwakilan ini beberapa unitnya diparkir disini nih loketnya nah jadi gitu ya ini mau berangkat nih sepertinya mau parus nah ini teman-teman eh kru lagi apa ya eh penumpang dari Sari Harum ini sudah kumpul ya gini jumlahnya kurang lebih 20 orang anteruan eh ini hujannya makin tebel atau makin geras teman-teman jadi ini mungkin suaranya kurang kedengeran ya ini makin tep aduh makin terus hujannya jadi ini enggak tahu ini mau di Oh kayaknya mau masuk dulu penumpangnya karena barang masih banyak nih tuh di luar di luar masih banyak barang-barang penumpang yang belum masuk ke bagasi jadi mungkin eh penumpangnya dulu masuk setting nanti bagasi ini mudah sih nanti bakal dimasukin kalau hujannya udah ngeredah lagi ini udah jam 17 lewat 2 jam 5 teman-teman ya ini bucanya udah mulai reda lagi ya kayak mau dipaksain aja nih masuk barangnya ini mantap ya ini 20 orang berarti kosong di dalam itu ada 14 ya kan ini 34 314 sit kosong ke jadi bisa nyebar ya duduknya nggak ngumpul gitu jadi bisa yang mau sendiri-sendirian gitu teman-teman ya ya fasilitasnya ada smoking area sama toilet selimut bantal selimutnya semi-bed cover kayak gitu teman-teman ya jadi cukup menghangatkan apalagi ini hujan pasti di tol hujan tentunya jadi langsung tidur nih soalnya udah jam 5 ini perkiraan masuk kapal tengah malam teman-teman ya jam 10 jam 12 masuk kapal jadi habisnya langsung full tidur nih numpang-numpang dari sariharum tersebut ya nah ini kru-kru nya ini ada tiga kru ya kita punya duanya terus jadi pak kumis ya ya kombongan ini dia satu salah satu-satunya lagi ya terjadi tiga ya numpangnya fp numpangnya krunya ya keneknya satu supirnya dua ya supir satu supir dua biasanya bergantian kalau dari Palembang ini gantiannya antara di Kalian dah di rumah makan atau enggak pas di Merak ya pas turun kapal gitu gantiannya gitu ya itu ya eh mungkin ini sentah lagi bakal berangkat mungkin lagi mau di absen dulu di dalamnya ya udah udah pas ah ini kurang nih mungkin yang tadi makan yaitu beli belanja minum ya kurang lagi eh eh ya ya sudah sore di lo agen pak mis oke teman-teman ini di jam 17.09 ini sariharum berangkat menuju arah Bandung ini berarti konekturnya ini ya ini kru-kru nya hati-hati jalan semoga sampai tujuan dengan sama tambahkan sewa di agen-agen berikutnya oke sekian dulu video bagas hari ini jangan lupa like comment subscribe share channel bagas family official jika ada kata-kata yang salah mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya ini nomor pak di kumisnya pasang 813 760-1157 bisa memasang tiket PO Lim Bersa bayu maulaputra dan harapan jaya tuan-tuan ya apaeen ya 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 ya